bila kita tiap hari membaca ini kita akan diberikan rezeki ini bila kita kadang membaca maka rezeki itu kadang diberikan kepada kita nah ini termasuk rezeki maupun dengarannya dan ini kadang ada hubungan dengan usaha misalnya menikam bahwa usaha ini kita mendapat rezeki ini menikam kadang berusaha kita mendapat rezeki nah itu kadang ada itu yang ada di janjikan Tuhan itu dalam Al-Quran adalah syarat taqwa syarat taqwa bukan syarat usaha misalnya menikam hari ini membuka rumah dan dapat rezeki bila ikam kadang membuka rumah kadang dapat rezeki nah itu kadang ada itu kalaunya taqwa tadi ada nah termasuk dalam sini adalah amalan-amalan murah rezeki yang diajarkan oleh para nabi khususnya nabi kita dan diajarkan para awliya-awliya nah termasuk dalam rezeki rezeki mawkud ini seperti yang disadjakan oleh Rasulullah SAW wujar nabi kita siapa yang melazimi akan istighfar arti melazimi istighfar itu mengamalkan istighfar misalnya setiap hari 100 100 sehari atau dilazimkan setiap imbah-sembahyang misal 25 kali jadi 125 seharinya nah siapa yang melazimi istighfar Allah jadikan baginya dari tiap-tiap kesusahan itu kelapangan dari tiap-tiap kesempitan jalan keluar dan Allah berikan dia rezeki dari yang sekira-kira dari yang tidak terduga-duga nah ini jelas dijanji Allah mengarangnya rezeki mawkud yang Tuhan menekan bagi istighfar hari ini kutambah rezeki daripada yang telah ada bila menekan kepada bagi istighfar maka rezeki rezeki yang sudah ditetapkan nah itu mengarangnya rezeki mawkud mengarangnya jadi pasti kalau kita bagi istighfar hari ini itu pasti ada tambahan rezeki dari Allah daripada rezeki yang seharusnya kita terima yang kedua contohnya man kala la hawla wa la quwata illa billah mi'ata marrah fi kulli yawm lam yusibhu fakrun abada ujar nabi siapa yang membaca la hawla wa la quwata illa billah ingat billah situ aja kada berbuat billahil alihil azim kada la hawla wa la quwata illa billah la hawla wa la quwata illa billah la hawla wa la quwata illa billah seratus kali itu Allah menjamin kada akan mengenai seseorang itu kepakiran nah artinya apa artinya Allah akan mengambahkan rezeki orang itu nah kalau kita kada membaca la hawla wa la quwata illa billah hari ini itu kada ada tambahan rezeki daripada rezeki maw'ud maksudnya tapi kalau hari ini kita membaca istri upara seratus sumpamanya la hawla wa la quwata illa billah seratus nah itu pasti ada tambahan rezeki hari ini daripada rezeki yang semestinya kita terima yang ketiga contohnya amalan-amalan yang menambah rezeki dan kada sulit di amalkan biar nabi kita lawan salah seorang sahabat kuul inda tulu'il pajri subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah mi'ata marrah seratus kali miscaya datang kepada engkau dunia rezeki rezeki dengan mudah karena susah payah nah ini maw'ud janji daripada Allah tentunya lagi Rasulullah lagi menyatakan dan siapa yang membaca setiap hari seratus kali la ilaha illallah la ilaha illallah al malikul hakul mubin kanalahu amanan minal fakri wa unsan min wahsyatil qabri dia akan selamat dia akan terhindar dari kesusahan dari kepakiran dan akan mendapat kenyamanan di dalam kuburnya terlebih 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 sebagian ulama menyarankan membacanya itu ada yang mengatakan la ilaha illallah al malikul hakul mubin la ilaha illallah al malikul hakul mubin nah rasulullah lagi mengatakan suratul wakiah suratul gina ujar nabi suratul wakiah itu surah kaya suratul wakiah itu surah surah kaya artinya apa kalau kita membaca suratul wakiah pada hari ini kita akan dijanjikan Allah dapat rezeki enggak ada didapat kalau kita akan membaca surat wakiah suratul wakiah suratul gina ujar nabi surah kaya pakra'uha baca ulihmu wa'allimuha awladakum lajari anak-anak kamu itu zaman nanti anak-anak-anak halus-halus sudah membaca surat wakiah bahkan salah seorang sahabat yang sakit-sakitan waktu dijanjikan sahabat nabi ini memberiakan harta memberiakan harta lalu jernang keluarga jika meninggali anak sebagian itu nah harta ditinggali anak disini anakku sudah kutung kutinggali lebih pada itu mengapa jurang anakku kutinggali surat kaya surat wakiah artinya setiap hari membaca surat wakiah nah bila kita membaca surat wakiah malam tadi hari ini kita rezeki pasti ada lebih daripada rezeki yang ditentukan mengharapnya rezeki ma'ud ini tuh nah karena sudah dijelaskan mulai jam baca surat wakiah ini isok dapat sekian mulai jam kadang baca surat wakiah jam dapat 10 ribu aja nangka 6 lagi biar nabi kita kalau ikan hendak dapat rezeki yang lebih ini janji juga ma'ud juga harinya bila naik ke rumah ada orangnya di rumah itu baca assalamualaikum imbah itu assalamualaikum ya rasulallah imbah itu baca qulhuallahu ahad nah maka rumah itu akan dapat tambahan tambahan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala rezeki yang halal yang tidak sulit dicari tidak sulit datangnya nah jadi di rumah tuh kita ada orangnya assalamualaikum nah tenang penyaring dibaca baik selanjutnya bagimit gini lagi assalamualaika ya rasulallah bismillahirrahmanirrahim qulhuallahu ahad allahussalamat lam yalid walam yulat walam yakullahu qubunna misalnya kita beberapa puluh kali sehari pulang bulik pulang bulik ke rumah nah sekali barang nasa adan itu yang berbuat nangkah itu yang lainnya masih assalamualaikum yang turun naik pulang assalamualaikum sejam-jam naik pulang assalamualaikum maka ada apa-apa cuma asal anda sekali dalam sehari samalaman itu assalamualaikum nah jadi kita assalamualaikum ya rasulallah hanya suratul ikhlas nah itu membuat rumah kadahkan kekurangan rezeki kadah betah takutang kesitu kamari hidup kadah betah kesengsara itu jaminan sudah nah itu yang diajarkan oleh rasulullah mengenai rezeki yang maw'ud ini nah diantara orang-orang salihin lagi ada yang mengatakan siapa yang mengekali nah mengakalinya artinya mengamalkan setiap imbah sembahyang wapardu sembahyang lima waktu membaca surah insirah alam nasrah latah sadrak ini tuh nah tiap imbah sembahyang lima waktu bacanya sekali tiap imbah lima waktu sembahyuhur baca imbah asar baca nah maka orang ini ujar nabi akan selalu dapat jadi orang salihin mungkin sebagian salihin maka orang ini selalu akan dapat rezeki yang tak terduga-duga jadi di dalam Al-Quran tadi Allah hanya menyatakan bahwa barang siatan yang taqwa kepada Allah dia akan dapat rezeki yang tak terduga-duga mengarahnya rezeki ma'ud itu dijanjikan oleh Allah inna Allah la yukhribul mihad Allah kada akan menyalahi janjinya nah kadada Tuhan mengatakan atau Rasul mengatakan melayu tembuka kabun hari ini tembuka rezeki lebihan pada biasa kadada melayu tembuka toko harus dapat rezeki tambahan daripada yang dijanjikan yang dibagikan ada-ada yang ada bila ika ma'amalakan ini kamu dapat rezeki bila yang membaca ini kamu dapat rezeki nah ini adanya disyarat di taqwa dengan syarat taqwa tadi Imam Abdul Abbas Al Mursi ini muridnya ini muridnya daripada Abdul Hassan As-Sazili beliau dikenal sebagai orang yang hidupnya kaya Ujim Sijin mengatakan lana asbab walahum asbab bagi kami ada sebabnya dapat rezeki yang melimpah ruah ini walahum asbab bagi mereka pun yang melimpah ruah rezeki itu ada juga sebabnya nah sebab kami dapat rezeki melimpah ruah ini at-taqwa adalah taqwa jadi amunnya kadaba dagang kadaba kabun kadaba apa tapi ma'amalkan apa yang jernabi jernabi tadina istighfar seratus kali sehari la hawla wa la quwata illa billah seratus kali sehari subhanallah bihamdi subhanallah ila azim astaghfirullah seratus kali imbah sumbah yang sunat subuh la ilaha illallah ala malikul haqqul mubin seratus kali sehari bila-bila kan itu waktunya suratul wakiyah baca tiap-tiap malam bila naik ke rumah assalamualaikum bila ada orangnya hanya assalamualaika ya rasulallah baca qulwallahu ahad bila itu bila ada orangnya di rumah assalamualaika wa ala ibadillahi sharihin assalamualaika ya rasulallah baca qulwallahu ahad bila itu nah kemudian imbah sumbah yang pardu baca alam nasrah sekali aja dan itu aja pekerjaan sudah nah maka pasti akan mendapatkan rezeki yang lebih daripada daripada orang-orang menghadap amalan itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih